Tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota terbersih, Oslo juga terkenal sebagai kota dengan penduduk terbahagia di dunia. Banyak yang menilai kegemaran masyarakat Norwegia mengkonsumsi ikan terutama salmon yang membuat warganya lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, Oslo juga dikenal akan kesegaran udaranya. Maklum, 70% wilayah kota kecil ini adalah taman dan hutan. Jadi tidak heran, bila kita kerap melihat warga kota berjalan kaki atau naik sepeda setiap harinya. Terlebih, jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain di kota Oslo sangat dekat dan mudah dijangkau. Mulai dari pusat pemerintahan, dermaga, hingga pusat perekonomian seperti pasar. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ke sebuah pasar yang terletak di pusat kota Oslo, Norwegia. Dan pasarnya mungkin salah satu pasar yang teramai tidak hanya oleh warga sekitar, tapi juga oleh wisatawan asing. Nah, seperti apa sebenarnya pasar yang bisa dibilang cukup modern ini? Kita lihat, Matalan Oslo. Nah, pasar yang satu ini jauh banget dari kesan becek dan sumpek. Yang ada, Matalan Market atau Oslo Foothall ini lebih seperti mal, bersih, rapi, dan mewah. Nggak heran, bila warga Oslo biasa menghabiskan waktu bersantai mereka di pasar ini, baik untuk makan siang, atau hanya mengobrol sembari membeli kebutuhan dapur. Awalnya, tempat ini adalah budang, kemudian direnovasi menjadi pasar yang mudah dijangkau masyarakat kota Oslo. Matalan Market ini baru dibuka musim panas tahun 2012 lalu. Di sini, kita bisa menemukan hampir semua kebutuhan dapur. Mulai dari buah dan sayur mayur, roti harum yang baru saja dipanggang, pai-pai buah dengan tampilan yang mengundang selera, hingga camilan manis makarun. Nah, ini salah satu kue yang sangat khas bagi Eropa adalah makarons. Ini salah satu toko yang menjual makarons di market ini. Kita coba tanya sedikit, yang punya kece. Kue yang pertama kali dikenalkan negara Perancis ini memang imut dan penuh warna. Makarun dibuat dari tepung kacang almon yang gurih dicampur dengan putih telur. Kemudian tengahnya diisi dengan beragam rasa. Fiturnya renyah di luar, tetapi lembut dan legit di dalam. Dikasih satu, ini salt caramel macarons. Jadi memang atasnya agak keras, karena dibuat dari putih telur dan ada sedikit campuran terigonya. Lalu di dalamnya itu ada, apa yang ada di dalamnya? Di caramel? Caramel dan chocolate canosh. Oke, coba. Nah, yang manis-manis sudah. Sekarang mencicipi yang agak asin, kita langsung ke salah satu toko yang amat terkenal di Matalan Market. Toko keju yang satu ini menjual lebih dari 200 jenis keju dengan rasa yang unik. Apalagi yang ini, keju dengan bungkus hitam ini merupakan keju yang paling mahal. Berapa tahun? Di toko ini, ini salah satu toko keju yang sangat terkenal, kalau kita jalan-jalan ke Oslo. Di sini menjual salah satu keju yang sangat mahal. Ini mahalnya kenapa? Karena keju ini itu diendapkan atau disimpan di dalam tanah, di terowong dalam tanah, dan hanya diproduksi sedikit. Jadi makannya kenapa harganya mahal, dan rasanya sangat kuat, sangat strong. Untuk minuman jangan khawatir. Di sini, kita juga bisa menemukan kedai kopi yang kita rasanya jempolan, meski agak sedikit mahal. Maklum, biji kopi di sini sebagian besar didatangkan dari negara-negara penghasil kopi terbaik di dunia. Jadi, kalau ke Oslo, jangan lupa mampir ke pasar modern ini ya. Ruli Kuriawan, Renrobas Koro, Oslo, Norwegia.